Intro Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Dengis memutuskan menghukum Joko Sugiyato Chandra dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan rendah 100 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan. Putusan ini lebih berat dengan pidana penjara selama 4 tahun dari tutupan jaksa penuntut umum. Ada pun 2 kasus dugaan suap yang menjerat Joko Chandra yakni terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung serta penghapusan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang. Joko Chandra mengaku tidak mempersiapkan apapun dalam menghadapi sidang putusannya. Ia bahkan tetap merasa tidak korupsi. Ia mengklaim dirinya korban penipuan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Hal itu disampaikan dalam nota pembelaan atas tuntutan 4 tahun dari jaksa. butusan check ke знаешь janti polkad peripelaan dan tuntutan 4 tahun dari ya dan tuntutan 5 tahun dari jor dies